Ini minivan, 500 Afghani ke Chakchavan Ini adalah kota Lal, seperti yang Anda lihat Itu saat kereta kita berflihat Dan sekarang, driver mengubah kereta Sekarang kita berada di Chakchavan, Kepital Gur Provinsi Ini kota yang sangat besar Ini akan mengambil 20 jam ke Herat Hai, selamat pagi, teman-teman Saya masih di Lal, di Afganistan Dan sekarang saya akan pergi Oh, btw, ini adalah hotel di mana saya tinggal Dan ini adalah teman-teman Murtaza Murtaza, dan Angka Terima kasih banyak Jadi kita akan pergi ke Chakchavan Oke, selamat tinggal Selamat tinggal Dan ini adalah bus kami Ini minivan, 500 Afghani ke Chakchavan Dan ini adalah kota Lal, seperti yang Anda lihat Selamat pagi Selamat pagi, 8 o'clock Jadi, ya Jadi, ikut saya Ini adalah van Sekarang kita akan pergi ke bazar Dan mencari lebih banyak orang Tidak Saya masih dengan Tidak Tidak Oke, kita lanjutkan nanti Kita berhenti di Van Station Saya akan mengatakan bus terminal Tapi bukan bus Ini van Dan, kalian lihat semua ini Saya pikir itu untuk orang yang harus pergi ke Chakchavan, atau mungkin ke tempat lain Saya tidak pasti Jadi, mari kita masuk Dan menunggu Mungkin akan menunggu sehingga Mereka akan menunggu Dan kita pergi Hai teman-teman Saya tidak mengambil banyak video Sebelum perjalanan Karena saya berada di tengah Dan Biasanya, itu terlihat yang sama Seperti pada hari yang sebelumnya Dan Kita sudah berada di 10 km Di Chakchavan Kepital Guru Perupaten Dan itu Pada saat Tire Tidak Dan Tidak Mereka Pada saat Tire 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 Tapi Tire Tire kita akan kembali setelah berubah dan di sana, itu adalah Cak Cavan, Kepital Gur Provinsi biar saya menunjukkan hanya 10 km lebih tinggi dan Anda dapat melihat bahwa jalan mulai terbuka jadi setelah berubah saya pikir kita bisa mencapai Kepital dalam mungkin 15 menit mungkin Kepital itu di luar sedikit jauh mari kita lihat oke, tidak jelas oke, mari kita kembali ke car kita sekarang sampai di Cak Cavan Kepital Gur Provinsi ini adalah kota yang sangat besar seperti yang Anda lihat sedikit bangunan yang besar dan sedikit residensial bahkan di luar yang jauh dan ya, kita akan kembali jadi kita memutuskan tinggal di sini di Cak Cavan hari lagi untuk Pes karena perjalanan ke Herat akan mengambil 18 jam jadi lebih baik untuk Pes sekarang dan esok kita akan ke Herat jadi mungkin saya akan menunjukkan Cak Cavan dulu pertama, mari kita makan makan kebab makanan itu tidak baik menurutkan sekitar 280 Afgani bahkan dua orang dan sekarang saya pikir setelah mengambil kami akan kembali ke Herat jika ada bus jadi kami akan kembali ke stasiun jika ada bus di Herat kami akan mengambil bus jika tidak, kami akan tinggal di sini dan ini adalah jalan jalan utama jalan utama di Cak Cavan oke, teman-teman jadi kami hanya tinggal di sini menunggu bus dan sekarang bus di sini akan mengambil 20 jam ke Herat jadi kami tidak menjelaskan Cak Cavan yang baik tidak ada banyak untuk melihat di sini mungkin kalian bisa melihat sedikit ini 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 adalah kota yang besar ini adalah Kepital Goro Provinsi jadi sekarang teman kami di depan Habib membawa kita ke bus oh ini bus jadi harat bergantung bergantung rata bergantung 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 jadi kami dapat bergantung 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 kita coba bus bergantung 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 teman-teman sekarang 5.40 jadi kita berada di dalam perjalanan ke Herat tetapi kita berhenti disini karena sekarang ada waktu untuk pembayar seperti yang anda lihat, orang sudah melakukan pembayar mereka dan sekarang kita akan pergi dengan cepat dan ini caranya kita halo, teman-teman saya namanya apa? Ali Ali ya, Ali ya jadi kamu juga akan berdoa? namun namas? tidak ya ya seperti ini di sana juga oke hai, sekarang saya juga bersama teman-teman bolehkah kamu bilang apa-apa? nysal nysala 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 jadi mereka berdua di teman-teman Спmark siete nama saya disana nama saya hancur saya merah walkan sisong suatu lain yangdaki sekarang km pula Oke, kita akan lanjut lagi ke Herat Domes, after domes I'll show you the view also So, we are at a valley And we are going west That is west, towards Herat And to the north is a mountain range And here in this valley there is a river I think the river is on that side That's a Herar river Hera or Hari But it's like the origin of Herat And it's basically Divide the mountain range The south and the north Both are part of the western hinducus mountain And as you can see These are the settlements See it's domed And looks like there is a kind of chimney For example, let's take a look At that side See Looks like chimney, right? Okay, let's get back On the car, we will go to Herat Friends I think this will be our last break Because It's 35 kilometers to Herat Over there to the west This is a stop For I don't know Maybe Some Break Maybe some prayer I don't know Yes You can see Now we are already Leaving the mountain range Maybe I'll show you the front So this actually a valley As you can see That's a mountain Mountains go all the way there On that side also mountains go all the way there So it's a valley And the mountain starts to disappear As you see They're moving towards flatlands But it's still around 1 kilometer high So yeah Still a bit cold So Today the plan is If we are not tired After we rise a bit in the hotel Maybe we walk around Herat If not We walk around Herat tomorrow And Herat is a very ancient town It is the pearl of Kopasan It is the pearl of Kopasan Maybe I'll tell you more about Herat later So we are now at Herat And we are going towards Herat So it's still 5 kilometers to the city We are now already at the city center of Herat And now we are looking for the hotel So we can take a mask and take a shower And later maybe we will travel around Herat Which is very historical Ikuti Tapus Bang Jago Sampai jumpa